Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara melihat pesan WhatsApp yang dihapus dengan mudah tanpa aplikasi. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, anang kebaiknya untuk subscribe channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Lanjut, untuk melihat pesan WA yang dihapus dengan mudah tanpa aplikasi, Pertama-tama kalian harus menggunakan WA mod, jadi buat kalian yang masih menggunakan WA default, kalian bisa meng-installnya dan meng-install WA mod. Oke, ini tampilan WA mod saya. Sekarang kita akan mencoba mengirim pesan dari WA yang satunya lagi, kita coba kirim pesan ke nomor saya. Ini contohnya, jangan lupa subscribe. Nah, ini akhirnya sudah terkirim. Sudah terkirim. Kita hapus pesan ini, hapus untuk semua orang. Nah, kita akan coba buka lagi di WA yang saya yang aslinya. Kita buka. Kita buka. Oke, ternyata pesannya masih ada, tapi ada lambang yang stop atau diralang berhenti kalau di lampu lalu luntas. Itu artinya, ini telah dihapus oleh pengirim pesan. Ini terlihat bisa di tes. Tes yang biasa, ini berarti tidak dihapus. Oke, itulah dia cara melihat pesan WhatsApp yang dihapus oleh teman dengan mudah tanpa aplikasi. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye. Sub indo by broth3rmax